Kalau kali ini bener dong, hari Jumat menuju weekend. Yes, EGIF, yeay. EGIF, thank God, I'm fabulous. Oke, you're fabulous, me too. Yes, we are. Kalau kita langsung aja, Fird, kita masuk ke info kita yang pertama. Oke, informasi pertama ini datang dari artis multi-talenta Indra Bekti dan juga Amin. Amin, cuman aku ya. Yang lagi mempersiapkan diri untuk berlatih menari tanggal 24 November mendatang di Indonesia Menari. Indonesia Menari, dan nantinya acara Indonesia Menari ini akan mengusung semangat menjunjung harmonisasi dalam keberagaman budaya Indonesia. Ya, kenapa aku pengen ikut di sini? Ya, melihat fenomenal sekarang banyak banget orang Indonesia tuh lagi seneng goyang, lagi seneng joget gitu. Ya, jogetnya ternyata ya ada goyangan-goyangan tertentu ya gitu ya, yang sekarang lagi happening gitu. Cuman budaya Indonesia-nya, tarian Indonesia-nya malah apa ya nggak kelihatan gitu. Yang ada itu yang lagi happening gitu kan goyangan tersebut gitu. Mereka mengajaklah beberapa public figure, termasuk saya tadi ya, karena ada beberapa temen-temen aku yang ada di Abang Nuni yang bekerja di galeri Indonesia Kaya tersebut. Terus akhirnya mereka ngajak aku, terus mereka juga ngajak Amin juga gitu. Terus ada B3 ya, B3 juga ikutan juga gitu. Jadi, apa, banyak banget deh ternyata ya public figure-public figure yang mau berkenan ikutan ya, bergabung di sini gitu. Di mana di pagelaran, di pagelaran di sini saya bakal mempertunjukkan salah satu proyek terbaru saya. Nama proyeknya, seperti yang sudah kalian ketahui, nama proyeknya adalah Seiko Diva Project. Cuma ada yang berbeda kali ini. Dalam kesempatan kali ini saya mencoba mengawinkan konsep-konsep seni Seiko Diva yang konsepnya itu kan seni instalasi, seni kontemporer, seni populer dengan kebudayaan asli Indonesia. Dalam hal ini saya mengambil budaya tari yang dimiliki negara kita. Jadi, konsepnya adalah Cultural Art Contemporary ya, Cultural Art Contemporary. Jadi, mudahnya adalah menggabungkan kebudayaan tradisional dengan seni populer. Proyek seni, kalian bisa melihat seni instalasi, seni visual, seni grab, acting, seni acting, terus macam-macam lah. Pokoknya One Stop Entertainment, One Stop Entertainment mungkin bisa dibilang di One Stop Art Entertainment. Jadi, kan selama ini orang konsepnya One Stop Entertainment gitu kan, satu hiburan segala macam ada. Kalau ini ada, apa ya, diharapkan unsur seninya itu lebih kental lagi. Sebenarnya itu aja yang mau saya bikin sekarang. Ya, jadi kita itu menarinya semuanya ya, satu lagu itu, lagunya udah dimodifikasi gitu ya. Ada lagu, apa, lagu dari Padang ya, Pak Tonton, terus Kicir-Kicir ya, dari Betawi, terus Ayomama dari Maluku. Itu lagi apa ya, Manudra Dali ya, dari Jawa Barat gitu. Jadi, itu semua empat lagu ya, itu maksudnya adalah dibuat oleh Mas Pongki itu dari wilayah barat sampai wilayah timul gitu. Jadi, semuanya tuh ada perwakilannya gitu ya. Nah, ya kita sih nari itu semua gitu ya, dari budaya daerah itu semua gitu. Karena dimodifikasi ya, di medley lagunya, album filmnya, terbentuklah ini diciptain gerakan ini sama Cik Wita ya, ini adiknya Cici Panda gitu. Apa, dia seorang seorang penari profesional gitu. Jadi, akhirnya kita, apa, mempercayainnya dia, dan atau mengikuti gerakan-gerakannya dia gitu, apa yang udah dibuat oleh dia, sehingga nanti bisa jadi gerakan bersama-sama. Flash mode gitu ya. Dan kita lihat tadi ya, gerakan-gerakan itu simple, tapi gerakan-gerakan itu luas gitu. Sehingga, apa, membuat orang, dan kalau dilihat dari atas gitu ya, kalau digerakan sama-sama, itu pasti akan jadi pindah, jadi keren banget gitu pada saat hari-hati-hati. Ini datang Indonesia Menari 2013 nanti, tanggal 24 di 24 November ini, jam 1 gitu. Oke, itu dia Indonesia Menari akan diadakan pada tanggal 24 November tahun 2013 ini, lebih tepatnya lagi diadakan di sebuah mall di Jakarta itu. Di Grand Indonesia. Grand Indonesia, kenapa diadakan di mall? Jadi konsepnya memang ingin lebih mendekatkan lagi dengan para audiensnya, biar lebih berbaur lagi, biar lebih nyatu lagi sama para audiensnya. Yes. Nah, kalau gerakan, ngomongin tentang gerakan di Indonesia Menari ini, sebenarnya ini adalah acara tahunan, Bim. Karena memang, untuk kan kalau Indonesia itu terdiri dari berbagai macam kebudayaan. Salah satunya adalah tari-tarian dari seluruh daerah di seluruh Indonesia, punya ciri masing-masing. Nah, beberapa tahun lalu sempat diadain di Bundaran HI, tapi waktu itu temanya hanya Betawi aja. Hanya Betawi aja, oke. Betul, dan ikut-ikutan semuanya. Dan ada juga yang menari itu, para abang dan noni Jakarta ikutan, jadi ada flash mob-nya juga. Wah seru banget. Untuk tahun ini juga ada... Tadak, kamu kok tahu banget ya? Karena saya ikutan waktu yang lalu. Jadi ada satu, ada apa, video contohnya gitu. Yuk yang mau ikutan sama-sama juga, buka aja link-nya di YouTube. Ada tuh gerakan di Indonesia Menari, betul. Jadi dilatih dulu gerakannya nanti ketika udah di acara yang sama gitu, datang di acara tanggal 24 itu, bisa naris sama-sama. Nari sama-sama. Sama Amin. Sama Bekti. Sinti dalam musuh juga. Sinti dalam musuh ada Leta, luar biasa banget kan. Dan tentu tariannya tahun ini sendiri itu akan dipersatukan lagi oleh sebuah tarian hasil karya seorang Cikita Limer. Yaitu merupakan seorang penari muda lulusan dari IKJ. Itu berarti tariannya sudah ditentukan koreografinya biar makin kompak. Dan juga kan diiringi musik dari hasil karya seorang Pongki Prasetyo yang menggabungkan budaya. Tarian Betawi, Sunda, Maluku, Minangkabau. Betul, pada? Pada, ya tuh. Nah pasti bakal seru banget buat kalian mungkin yang suka nari. Tapi agak gemal lu nih narinya dimana ya? Nari sama-sama yuk di mal tanggal 24 November dalam gerakan Indonesia Menari. Sama-sama dilihat aja linknya di internet juga banyak kok gerakan Indonesia Menari. Nanti ada contohnya untuk tahun ini tinggal diikuti aja. Ada tutorialnya dulu. Betul sekali.